Ya dalam SBS volume 35, Mimin menemukan suatu pertanyaan dan suatu indikasi yang menarik daripada pernyataan Oda Sensei Dan seperti inilah pertanyaannya Hai Oda Sensei, dengan semakin banyak buah iblis yang muncul di serial ini Apakah anda tidak merasa lebih baik bagi Luffy untuk memakan buah iblis lainnya selain Gomu Gomu Nomi? Dan ya Oda Sensei pun menjawabnya bahwasannya, tidak sebelum aku membuat komik ini, aku sudah setengah mati ingin membuat seperti itu Jadi aku tidak menyesal, aku menyukai ide tentang manusia karet Tetapi jujur saja aku sempat tertarik dengan ide buah Ero-Ero Nomi, kira-kira 13 kali sejak itu Nah dari pernyataan Oda Sensei itu ya, dikatakan kalau dirinya menyukai ide manusia karet Bahkan sudah setengah mati dia ingin membuatnya seperti itu, seperti manusia karet Jadi seharusnya jika kita berpatokan atau berpedoman daripada ini ya, karet adalah dasar objek yang bisa menjadi Karet adalah karet, tidak ada kata lain dalam buah iblis Gomu Gomu Nomi seharusnya Dan sejauh ini, sejauh One Piece berjalan, konsep buah iblis yang menjadi itu ya Baik itu paramesia ataupun bahkan logia dan juga zoon sekalipun Itu sudah terjelaskan dengan sistematika yang sama Bahwasannya, konsep atau cara kerja daripada buah iblis itu adalah Maju, tidak ada mundur Maksudnya buah iblis tidak akan masuk ke pasir awalnya Tetapi buah iblis yang sudah memiliki dasar objek akan berlanjut ke tingkat selanjutnya Alias evolusi atau awakening Singkatnya, tidak ada kata mundur dalam konsepnya ini Jadi, bisa dikatakan kalau Oda Sensei terus memakai konsep buah iblis sejak awal Akan terasa aneh dan inkonsisten jika Gomu Gomu Nomi Kembali ke fase awalnya menjadi getah atau minyak bumi Karena seharusnya buah iblis sejauh ini Dari tiga tipe yang tersedia tidak bekerja secara mundur Ya, kita bisa mengambil contoh mutlaknya Dimana buah iblis logia Hie Hie Nomi milik kuzan buah iblis yang berelemen es Es terciptakan karena proses pembekuan air Jika kembali ke fase awal, seharusnya Panghaza tidak diselimuti oleh es Tetapi diselimuti oleh air Sama seperti es Magu Magu Nomi milik Akainu Jika tetap kembali ke fase awal Seharusnya Panghaza tidak akan diselimuti lava dan api Tetapi diselimuti lempengan-lempengan bumi Para Mesia Mochi Mochi Nomi Jika kembali ke awal, awak keningkatakuri berupa bahan-bahan baku dalam membuat mochi Seharusnya Kemudian Zoan Jika kembali ke konsep awalnya Seharusnya penjaga Impel Don tidaklah seperti itu Karena hewan mentuk awalnya adalah menjadi bayi kecil Bukan menjadi hewan raksasa yang sangat kuat Ya, seharusnya begitu Tidak ada istilah mundur dalam tiga tipe buah iblis ini Tetapi inilah jeniusnya Oda Sensei Inilah hebatnya mangaka Oda Sensei Untuk menutupi sistem yang lamanya Dimana secara jelasnya Pada Gomu Gomu Nomi pada saat ini Ya, dimana menurut Mimin Buah iblis tipe keempat ini merupakan buah iblis yang mencakup tiga tipe sebelumnya Sehingga memungkinkannya untuk kembali ke fase awal Yang mana jika kita mengingat buah iblis Tama Tamanomi milik Tamago Ya, itulah contoh buah iblis tipe keempat Dimana ya, pada dasarnya buah iblis yang satu ini belumlah dikonfirmasi sama sekali oleh Oda Sensei sejauh ini Ya, buah iblis ini termasuk tipe yang mana? Para Mesiaka? Zouanka? Logiaka? Ya, belum ada penjelasannya Tetapi jika kita melihat kondisinya daripada sejauh ini ya Buah iblis ini mencakup semua aspek Logia, Paramesia, Zouan Dan bisa dikatakan pula ini gabungan daripada tiga tipe itu Yang mana Logia, Tamago dapat memunculkan tubuhnya kembali Zouan, Tamago dapat menjadi hewan Paramesia, tubuh Tamago dapat mengubah dan berevolusi dengan kekuatannya itu Jadi secara jelasnya, tiga tipe buah iblis termasuk dalam satu buah iblis ini Kemudian sistem yang terjadi kepada buah iblis ini atau cara kerjanya adalah Dapat kembali ke fase awalnya Ya, ketika mode Baron Tamago dipecahkan akan berevolusi menjadi anak ayam Kemudian akan berevolusi kembali menjadi ayam dewasa Dan jika dikalahkan juga mode terkuatnya ini Dia akan kembali ke mode telurnya, mode awalnya Jadi bisa dikatakan dengan jelas ini adalah sistem baru daripada buah iblis Yaitu buah iblis tipe keempat yang bisa kembali ke fase awalnya Dan jika Luffy atau Gomu Gomu Nomi yaitu karet kembali ke getah atau minyak bumi Maka Gomu Gomu Nomi resmi merupakan buah iblis tipe keempat Dan disini ada beberapa aspek yang menguatkan soal itu Pertama, dapat dikatakan bahwasannya Luffy pada saat ini yaitu karet adalah mode finalnya Atau mode atau wujud terakhirnya Sama seperti ayam dewasanya Tamago Dimana ketika Baron Tamago dikalahkan dalam mode ayamnya itu ya Dia kembali ke wujud telurnya Jadi ketika mode final Luffy yang merupakan karet Ketika dia dipentung Kaido dan dikalahkan oleh Kaido Sungguh itu hal yang wajar kenapa Luffy atau karet akan mulai meleleh Karena sejatinya itu merupakan proses yang alami Dimana ketika proses itu terjadi, karet akan memunculkan sifat barunya Sama seperti ayam yang akan menghasilkan telur Dan sifat baru karet meleleh ini adalah menjadi lunak dan sedikit lengket Entah itu akan menjadi wujud minyak bumi atau karet geta nantinya Tetapi pada saat ini sangat jelas bahwasannya Luffy telah mulai memasuki bentuk baru daripada yang namanya karet Seperti buah iblisnya Tamago Dimana seperti inilah ilustrasinya Jika buah iblisnya Tamago dimulai dari telur Kemudian jadi anak ayam dan jadi ayam dewasa Dimana ayam dewasa kembali menghasilkan telur Dan itu terjadi secara berputar-putar Kemudian untuk buah iblis Luffy Diawali dengan karet, bentuk karet yang meleleh Dan menghasilkan cairan baru seperti karet geta Dan kembali menjadi karet lagi Ya begitu berputar-putar Jadi buah iblis tipe keempat ini ya Selain kembali ke bentuk awal Dia juga kembali ke bentuk seperti awalnya lagi Alias berputar-putar Seperti proses evolusi buah iblis Iya jika kalian ketahui buah iblis ya Awalnya itu menjadi buah Kemudian dimakan Dan kembali lagi menjadi buah ketika usernya mati Dan sama seperti buah iblis Itu semua terjadi ketika usernya mati Jadi buah iblis yang satu ini Akan bekerja berubah bentuk Ketika usernya mati Dan ini sudah dibuktikan oleh Tamago juga Dan juga pada chapter 1043 Juga telah dibuktikan oleh Luffy Dan satu persamaan yang bisa dikuatkan lagi adalah Ketika Baron Tamago bangkit Atau masuk ke mode berikutnya Ada asap yang keluar dari tubuhnya Dan itu juga sama seperti Luffy Yang keluar asap pada tubuhnya pada chapter sebelumnya Jadi bagaimana menurut kalian Buah iblis tipe keempat ini Terima kasih telah menonton!